Saudara Bupati Kapuas Hulu Francis Kusdian membuka Rapat Kerja Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023, Kamis 21 Desember. Ia meminta kepada seluruh pengurus DAD untuk tetap bersatu, solid, dan bergerak bersama dalam melaksanakan program-program ke depannya. Rapat Kerja Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Kapuas Hulu mengambil tema melalui Raker DAD tahun 2023, Kita Tingkatkan Tradisi dan Budaya Rumah Betang dalam Kepengurusan DAD Kapuas Hulu dibuka oleh Bupati Kapuas Hulu Francis Kusdian, Kamis 21 Desember 2023. Francis Kusdian menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih telah melaksanakan Raker DAD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023. Karena hal ini merupakan kewajiban pengurus di mana dalam satu tahun, wajib menyelenggarakan dan melaksanakan Rapat Kerja Tahunan sesuai AD ART. Ia meminta kepada seluruh pengurus DAD untuk tetap bersatu, solid, dan bergerak bersama dalam melakukan dan melaksanakan program-program ke depan. Sekali lagi saya ingatkan untuk persiapan prospian kemudian dengan penampakan kita tadi mungkin ini mesti didiskusi khusus dan jika tidak mendapatkan hasil tadi, salah satu jalan keluar yang saya tawarkan itu tadi, disembara akan. Jadi banyak masyarakat-masyarakat daya yang ada di luar bisa membantu kita berpikir terkait dengan penampakan ini. Saya, keinginan saya itu supaya agak unik dari yang lain, agak unik, agak berbeda. Kalau rumah petang, rumah pajang ini kan sudah, sudah pemirsa, sudah biasa. Memang itu rumah petang, rumah pajang ini simbol kita masyarakat daya. Tapi kita ada keinginan karena daya yang ada di kompeten kapuas Hulu ini kan pun agam. Terdiri dari beberapa puluh sungguh. Nah ini harus kita komodir secara bersama-sama sehingga mendapat nama yang tengah-tengah lah. Pransis Kusdian berpesan agar DAD Kapuas Hulu terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi, sinergikan visi misi untuk kemajuan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat daya khususnya dan masyarakat Kapuas Hulu umumnya. Dari kebutuhan Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.